KPID Maluku Gelar Refleksi 18 Tahun Penyiaran di Maluku Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Maluku Gelar Refleksi 18 Tahun Penyiaran di Maluku Yang dirangkai dengan kegiatan acara buka puasa bersama Pada Rabu 12 April 2023 Di lantai 5 gedung DPRD Maluku Refleksi 18 Tahun Penyiaran di Maluku oleh KPID Maluku Dihadiri perwakilan seluruh lembaga penyiaran radio dan televisi di daerah Maluku Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Selaku Mitra Kerja KPID Maluku Dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Ketua KPID Maluku Mutiara Daerah Utama Saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan beberapa program kerja oleh KPID Maluku Sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan pengawasan atas lembaga penyiaran yang ada di Maluku Termasuk melakukan literasi media Dalam menjalankan tugas KPID Maluku diatur dalam peraturan dan pedoman perilaku penyiaran Dan standar program siaran atau P3 dan SPS Sehingga KPID senantiasa selalu mengawasi isi konten-konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran Agar masyarakat dapat menikmati siaran sehat dan berkualitas Khusus pada refleksi 18 tahun penyiaran di Maluku ini kata Mutiara Ada dua hal penting yang menjadi perhatian KPID Maluku Yakni apa peran negara dalam hal ini pemerintah terhadap lembaga penyiaran Dan juga pemberlakuan unlock switch off atau ASO kepada seluruh lembaga penyiaran Dikatakan Mutiara selama ini lembaga penyiaran di Maluku setiap tahunnya memberikan kontribusi Bagi pendapatan kepada negara kurang lebih 2 miliar rupiah Yang menjadi pertanyaannya adalah Apa yang telah dilakukan pemerintah kepada lembaga penyiaran yang ada di Maluku? Sementara menyangkut diberlakukannya analog switch off atau ASO kepada lembaga penyiaran Maka kemungkinan seluruh lembaga penyiaran lokal yang ada di Maluku akan tutup Mengingat untuk melakukan peralihan dari analog kesiaran digital Maka lembaga penyiaran harus menyewa MUX Dikisaran harga 11 jutaan setiap bulan Yang dirasa sangat memberatkan khususnya bagi lembaga penyiaran lokal Selain itu juga minimnya anggaran yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada KPID Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Menjadi bahasan dalam refleksi 18 tahun penyiaran di Maluku Jadi ada dua persoalan Pak, soal apa peran dalam pemerintah ini untuk berbagai penyiaran Karena kami minumkan setiap bulan ini Pak, itu dibikin apa untuk media penyiaran di sini Atau ini Pak, apakah uang itu kembali dalam bentuk dan ketat ini tidak Pak Karena 2 miliar itu kami sumpah setiap tahun Lalu yang berikutnya adalah soal ASO Karena jujur saja Pak, begitu ASO ini muncul Maka kami akan kehilangan seluruh tempat penyiaran lokal Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua KPID Maluku, Komisi 1 DPRD Maluku Yang merupakan mitra kerja dari KPID Maluku lewat Ketua Komisi 1 Amir Umra Mengakui adanya keterbatasan anggaran Namun hal itu kedepannya akan diupayakan untuk memastikan tugas-tugas KPID dapat berjalan dengan maksimal Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Melki Lohi Yang juga hadir pada kegiatan tersebut memastikan Apa yang menjadi keluhan beberapa lembaga penyiaran soal kerjasama dalam pemberitaan Menjadi perhatian untuk dibicarakan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!